Radio jadul masih bisa diperbaiki teman-teman ya Jangan anggap radio jadul seperti ini Radio kuno Gak bisa diperbaiki Ternyata masih bisa diperbaiki Dan hasilnya pun joss Hasilnya juga maksimal lah Masih lumayan bagus Jangan kaget karena radio-radio sekarang itu seperti ini dalamnya Gak seperti radio-radio yang rangkaiannya Masih banyak rangkaian induktor Banyak rangkaian kapasitor-kapasitor Ini sekarang simpel banget ya Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang Servis radio Radio 3 band FM, AM, MW, SW Radio Merknya Sones 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 ada volume ada tuning seperti ini ada tiga band teman-teman ya ini ada input AC nya atau input charger nya bisa charger langsung stiker ya tanpa adapter bisa untuk tanpa baterai juga bisa pakai ini langsung stiker ya saja juga ini DC-in 3V dan ada loudspeaker atau output untuk ke headset ataupun output dari radio ini bisa diseluruhkan ke audio yang lainnya Oke kerusakan dari radio Sonos 3 band ini adalah mati total seperti biasanya tuh ya banyakan radio-radio seperti ini mati total enggak bisa nyala sama sekali enggak bunyi diputar volume enggak ada suara sama sekali ya tuning juga diputar juga enggak ada suara coba kita ternyata cepkan ke listrik kita nyalakan cetik nah udah ternyata cetik nanti on ini volume sudah maksimal enggak ada suara apapun enggak ada respon ya Coba kita pindah selectornya FMF MWSP nya ini kita pindah-pindah pada gerak-gerak gitu enggak ada sama sekali bunyi ya bunyi enggak ada suara enggak ada bunyi sama sekali tuning kita putar-putar juga enggak ada suara enggak ada respon sama sekali jadi radionya langsung aja kita bungka radionya ini apakah penyebabnya ya penyebabnya itu ada kabel yang putus ataupun soldierin yang kendor ataupun ilko yang melembung atau pun celur PCB yang mengelupas teman-teman ya kebanyakan seperti itu oke langsung aja saya bongkar dan bagi temen-temen yang belum subscribe channel ini silahkan klik dulu tombol subscribe nya dengan mengklik tombol merah tulisannya subscribe video di klik sampai warna baru baca dari buku dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tinggal video baru saja ingat subscribe itu gratis oke langsung kita bongkar radionya Oke setelah saya bongkar radionya seperti ini temen ya jangan kaget karena radio-radio radio sekarang itu seperti ini dalamannya enggak seperti radio-radio yang rangkaiannya masih banyak orang banyak rangkaian induktor banyak rangkaian kapasitor-kapasitor nih sekarang simpel banget ya teknologi radionya sudah semakin canggih dan rangkaian semakin kecil semakin ringkas ya ringkas enggak kayak dulu tapi kelemahan dari seperti ini kelemahan rangkaian modern seperti ini cepet rusak temen-temen ya ringkih musuh jauh ringkih ya enggak apet enggak tahan lama karena sistem kerjanya dijadikan satu dalam satu IC satu komponen IC temen ya dari induktor kapasitor-kapasitor dan potrim 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 jayakan kalau di radio lama masih ada banyak sekali ya kalau ini sudah dijadikan satu komponen IC hasilnya pun enggak maksimal enggak seperti radio yang dulu buatnya lebih besar kalau seperti ini wetnya kecil terus cepet rusak buktinya saya sering sekali menemui kerusakan di radio-radio yang keluaran sekarang ya rangkaiannya simpel tapi cepet rusak enggak awet oke di sini karena ada trafo ada trafo step-down untuk charger dan juga mungkin untuk suplai tegangan ketika enggak pakai baterai kita cek dulu tegangan dari output trafonya apakah keluar tegangan atau tidak kalau enggak keluar tegangan berarti trafonya rusak kalau masih keluar tegangan berarti rangkaiannya yang bermasalah oke kita cek dulu kita tancapkan kabel stacker eh kabel ini kabel C8 nya kabel C8 stackernya kita penyebabkan penyebabkan ke listrik hati-hati temen ya tetap hati-hati walaupun cuma radio tapi jangan meremehkan stromnya temennya stromnya masih besar tuh karena dari input tegangan PLN Oke kita cek dulu ini bener-bener mati total punya enggak ada rekayasa kita cek tegangannya selektor DC saya pakai tester digital volt kalau teman pakai analog juga bisa kita cek dulu tegangan AC-nya output dari trafo ya ada tiga ini ini yang satunya CT yang warna biru warna kuning dua ini adalah tegangan plusnya anu ya berapa volt ini ini sekitar lima volan teman-teman kayaknya kalau enggak salah tiga volt tiga volt tiga volt yang biru ini di ground atau CT-nya Coba saya cek tegangan CT terhadap tegangan positifnya Hai berapa volt masih AC temen ya kalau belum masuk diudah masih AC belum masuk diudah tegangannya masih AC ingat-ingat ini tegangan 0,1,8 ya ada tegangan sama sekali coba langsung ke DC-nya di ilco sini ada ilco-nya temennya kita cek langsung di ilco-nya apakah keluar tapi otomatis kalau di output AC setelah trafo enggak keluar berarti di ilco juga enggak keluar kan logikanya kan dari trafo dulu baru ke diudah baru ke ilco nah ini tegangan di kaki ilco juga enggak keluar tegangan sama sekali itu nol tegangannya nah jadi pastikan berarti trafo ini bermasalah ataupun kabelnya yang bermasalah temen-teman ya mungkin kabelnya ini bermasalah ataupun trafonya untuk memastikan trafonya enggak rusak atau enggak kita cek dulu cek dulu ini nyabu cek dulu temen-teman ya kabel stekernya ini mode diudah atau kali satu kalau di analog ya mode diudah atau kontinuitas yang ada bunyinya oke kita cek dulu jek stekernya ini jek 8-nya oke masih terhubung yang satu oke juga masih terhubung masih terhubung semua temen-teman oke kita colokkan lagi ke soketnya kontra jek 8 kita cek resistansi dari trafonya atau hambatan trafonya kalau hambatannya masih berarti trafonya enggak putus cuma mungkin kabelnya yang korosi coba kita cek hambatan dari trafonya oke hambatan dari trafo enggak terdeteksi sama sekali ini harusnya terdeteksi hambatan trafonya sekitar 200 Ohm sekitar 100-200 Ohm ya biasanya kalau trafo kecil-kecil itu sekitar gitu ataupun lebih dari 500 Ohm lah pokoknya harus ada hambatannya kalau enggak ada hambatannya berarti trafonya rusak atau trafonya kawat tembaganya putus kawat emailnya ini harusnya jet terbaca ada hambatan tapi enggak ada hambatan sama sekali enggak terhubung sama sekali harusnya terhubung tapi terbaca hambatan seperti resistor gulungannya bagian AC temen ya karena ini enggak ada resisten sama sekali berarti harus pastikan trafonya rusak atau trafonya gulungannya putus ya kawat emailnya mungkin ada yang putus karena saking kecil ya ingat kalau trafo sekecil ini gulungannya sekecil apa temen ya bisa dibayangkan aja trafonya aja apa kern trafonya atau casing trafonya kern trafonya ya inti trafonya segini apalagi isi dari kawat emailnya sekecil apa kan kecil banget temen ya oke kita coba akan cek lagi temen ya nanti kalau udah dipastikan ini rusak nanti saya akan ganti dulu nanti kita lihat hasilnya oke oke setelah saya coba bongkar trafonya ini saya coba ya saya penasaran saya bongkar trafonya ini saya apa saya iris penutup isolasi isolasi trafonya ya ternyata betul ini kabel dari soketnya tadi putus ke bagian sambungan tembaga atau kawat emailnya putus ya ini gulungan AC ini yang warna biru ini gulungan AC atau lilitan primernya merah ini lilitan sekuler atau lilitan outputnya jadi bener-bener putus temen betul dugaan saya tadi ya udah saya langsung aja ganti trafonya saya potong langsung potong kabelnya ini nah nanti coba saya diskusikan dulu sama yang punya radio apakah mau diganti trafo atau diganti pakai adaptor eksternal adaptor yang eksternal pakai adaptor HP ataupun adaptor charger yang tegangannya sekitar 3-5 volt lah itu ya nanti saya ganti dulu nanti kita lihat hasilnya setelah diganti adaptor eksternal oke sih temen-temen ini sudah saya akali radionya jadi saya akali menggunakan trafo eksternal temen ya karena trafonya yang dulu itu ini trafo yang ini trafonya ini terbakar ya sudah saya katakan trafonya terbakar dan putus jalur tegangan AC nya ya atau di primernya primer trafonya putus jadinya gak bisa nyala trafonya gak bekerja ya dan karena nyari trafo seperti ini trafo berapa ini ya gak sampai 350mA gak sampai ini paling sekitar 100mA aja kecil banget ya susah nyarinya temen-temen ya jadi saya akali nanti saya akali seperti ini ya pakai trafo biasa ini trafonya agak besar temen ya ini trafonya merkenya big transformer seperti ini ini ampernya harusnya 350mA ya yang paling kecil trafonya ini karena nyari trafo seperti ini susah saya akan tempatkan ini nanti di luar ya di luar di luar casingnya di sini saya akan pasang trafonya nanti di sini saya lem di sini atau di scrub nanti ya gampang nanti saya tempatkan di luar covernya karena kalau ditempatkan di dalam sini ini enggak muat tempatkan di sini enggak muat ini dia enggak muat dia malah ter terdesak covernya nanti malah rangkanya rusak jadi saya taruh di belakang aja nanti ya oke ini karena trafo yang aslinya itu CT ya trafo aslinya itu sekundernya outputnya CT temen ya 3V kayaknya kalau gak salah ini 3V yang kuning 3V 3V yang warna biru ini CT nya atau 0V oke saya ganti di sini pakai trafo non CT temen ya non CT itu 0V dan 3V dan seterusnya kalau CT itu ada 3 kabel seperti ini ya yang tengah tuh ground atau CT nya 0V nya yang 2 ini tegangannya kalau non CT 0V 1 0V ya terus yang lain 3V 4,5V 6V dan seterusnya tidak karena sebelumnya rangkainya CT maka saya akali di sini saya tambahkan dioda brake biar fokus dulu aduh aduh astaghfirullahaladzim aku tanganku kenaan dulu dulu warna merah bos oke ini saya tambahkan dioda brake teman ya saya tadi ambil dioda brake dari rangkaian charger seperti ini ya rangkaian charger di sini ada dioda brake nah tadi saya pasang karena dioda kemasi bagus karena kalau diganti pakai dioda brake yang besar tuh terlalu besar ya saya ganti kecil aja ini pakai dioda brake yang SMD yang versi SMD dioda brake biasa seperti biasa masanya seperti biasa teman ya untuk inputnya juga sama 0V dan saya ambilkan 4,5V ya bukan 3V arti kalau 3V nanti terlalu ngedrop ya terlalu tegangannya terlalu rendah jadi ketika radio dinyalakan nanti tegangannya malah turun jadi 2V jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan biasanya kalau tegangannya ngedrop tegangan input suple radionya itu ngedrop maka sinyal atau frekuensi radio yang diterima itu kurang jelas atau nggak bisa nerima siaran ya jadi tegangannya dilebihkan sedikit lah saya lebihkan 4,5V AC masuk ke dioda brake nanti keluarnya sekitar 4V 4V nanti ketika radio dinyalakan maka tegangannya akan drop menjadi 3V sekitar 3,2V atau 3,3V ya itu masih normal masih standar lah nggak apa-apa yang penting nggak drop sampai 2V karena kalau saya ambil tegangan 3V AC dari trafo nanti tegangannya pas dinyalakan radionya tegangannya akan drop menjadi 2V ya terutama posisi ada siaran musik ataupun ada siaran apa ya yang basnya agak kencang itu nanti tegangannya akan drop dan radionya jadi nggak jelas siarannya nggak bisa menerima frekuensi dengan baik ya akhirnya saya 4,5V 4,5V aja oke untuk di bagian sininya nah itu kan sebelumnya rangkaiannya rangkaian CT ya boss di sini tuh sebelumnya kan pakai rangkaian CT nah itu saya jelaskan di sini ada satu elko biar fokus dulu di sini ada satu elko nah elko ini untuk filter tegangan atau untuk penyimpan tegangan sementara ya filter tegangan agar tegangan stabil nggak ripple nah karena sebelumnya itu ada 3 kabel tuan ya ada kuning 2 dan biru 1 nah ini saya gunakan 2 kabel aja tapi ini sedikit modifikasi kok nggak fokus ya bentar biar fokus dulu ini kabel biru ini nggak saya apa-apakan ya kabel biru tetap di ground tetap di CT nya itu DC min ya di sini tulisnya DC min ini kabel hitam ini juga ke baterai atau negative baterai ya nah itu dijadikan satu dengan kabel biru di DC min atau masuknya nanti ke negative atau min elko nya nah untuk sebelumnya kan ada kabel kuning 2 itu masuknya di sini di AC in ini ada tulisan AC in ya ada tulisan AC in lah itu kan sebelumnya AC in itu disambungkan ke output trafo yang ini trafo yang ini ya AC in ada 2 output AC in ya ada 3V 3V dan ground nya ini ya CT nya nah karena ini trafonya non CT dan sudah saya tambahkan dioda brake maka kabelnya saya potong dan saya pindahkan kabel kuningnya cuma satu aja untuk positif ya itu masuk ke DC plus di plus dijadikan satu sama kabel merah yang menuju positif baterai jadi DC plus ya enggak masuk ke dioda lagi karena di sebaliknya ini ada dioda lagi itu dioda untuk CT nya ini masuk ke DC plus langsung ke positive elko oke setelah kabel kabelnya dipasang nah ingat untuk setelah diganti dioda eh maksud saya setelah diganti dioda brake ditambahkan dioda brake karena dioda brake outputnya cuma 2 ya ground atau min dan positif positifnya tadi dimasukkan ke DC plus disini DC plus ya disambungkan dengan positif baterai enggak langsung masuk intinya langsung masuk ke positive elko kalau dicek ya dan negatifnya langsung ke negatif dioda oke enggak cuma itu aja enggak perlu nambah-nambah komponen banyak ya cuma modifikasinya cuma sedikit cuma memindahkan jalur tegangan yang sebelumnya tegangannya AC inputnya AC CT ya input dari trafo output dari trafo CT saya modifikasi outputnya jadi 2 yaitu non CT jadi output dari dioda brake masuk langsung ke positive elko dan negatif elko nya enggak masuk ke dioda lagi karena kalau masuk ke dioda lagi nanti tegangannya malah ngedrop oke ya mungkin itu penjelasannya coba langsung saya nyalakan dulu temen-temen ya saya coba ini saya coba dulu tes ya nanti tinggal dipasang saya tes dulu pekerahan nyala oke saya tes dulu pakai kabel kabel stacker ya saya tancapkan dulu bos ini kabel AC nya ini jangan digiru temen-temen ya kalau belum ahli apa ya belum mahir elektro jangan seperti ini ya ini saya jepit tegangan AC PLN kalau belum mahir atau belum bis belum ahli jangan coba-coba seperti ini caranya karena bahaya kalau sampai konslet ataupun sampai kena badan ini sampai kena bagian tubuh misalnya itu trombos oke ini cuma untuk ngecek aja temen-temen nanti saya rapikan oke saya coba tancapkan pakar dia langsung nyala bismillah oke ini bahaya temen-temen ya ini ada tegangan AC oke saya coba nyalakan radionya ntar ini asli bukan RKS jadi tegangannya saya inputkan tegangannya dari trafo ini tadi yang sudah dimodifikasi alakan lagi oke nyala oke jadi langsung saya matikan karena ada musiknya nanti kalau takutnya kalau kena CR atau kena copyright ya kena AC cipta jadi saya cari dulu gelombang atau frekuensi siaran yang siarannya itu nggak musik ya kalau ada musiknya nanti takutnya kena AC cipta jadi masalah nanti oke untuk keluhan antisipasi stroke saja untung saja untuk segala macam sudah nyala oke langsung saya rapikan dulu trafonya nanti tinggal di edit kita coba lagi oke bos bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan klik dulu tombol merah tulisan subscribe video klik tombol merah tulisannya subscribe di klik terima kasih terima kasih saya akan langsung bungkus dulu radionya oke teman-teman Alhamdulillah sudah saya rapikan sudah saya pasang semua casingnya termasuk trafonya sudah saya lem di sini saya lem di belakang radio cover belakang saya lem di sini terus ini saya tutup pakai solasi solasi hitam ya biar aman jadi biar enggak kepegang biar enggak nyitrum ya dikasih isolasi atau sebagai isolatornya biar enggak nyitrum ya sudah saya lem oke tadi dari kabelnya yang warna kuning sama warna biru sebagai output dari trafo masuk ke diuda brake ya terus ini kabel merah ini dua kabel merah itu input AC atau tegangan PLN ya dari sini saya ambilkan dari soketnya asli jadi soketnya enggak saya ubah cuma mengambil kabelnya jam merah dua ini 0 sama 220 0 sama 220 soket disolderkan ke input AC nya pokoknya seperti ini sudah rapi dua saya nyalakan oke ya saya nyalakan saya nanti Nopokemawan siang Niko Nji lo tampi malih lo menter telepon ya radionya sudah jadi siang saya besarkan saya kecilkan sudah joss mantap lah Nji lo matur kalian oke radio jadul masih bisa diperbaiki teman-teman ya jangan jangan anggap radio jadul seperti ini radio kuno gak bisa diperbaiki ternyata masih bisa diperbaiki dan hasilnya pun joss hasilnya juga maksimal lah masih lumayan bagus untuk rungan-rungan untuk apa ya eee untuk men cari informasi dari radio juga bagus lah masih masih normal radionya jadi jangan dianggap radio jadul sudah tidak zaman sekarang tapi masih ini buktinya masih ada siaran radio ya oke jadi seperti itu ya jadi radio jadul pun masih bisa diperbaiki dan hasilnya juga masih joss mungkin cukup ceruti dulu video kali ini semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe ini silahkan klik dulu tombol subscribe nya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol merah tulisannya subscribe dalam video klik-klik sampai warnanya berubah jadi abu-abu dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya ingat subscribe itu gratis subscribe terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga selalu sehat sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati